Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah di video ini kita kembali melanjutkan materi kita Sebelumnya kita sudah belajar memasang material Nah sekarang di video ini saya akan mengajarkan kepada anda Cara memberikan halaman Ini saya akan copy dulu Ini saya akan mirror Saya akan menggunakan mirror 3 dimensi Yang ini mirror 3D Kemudian Sembunya saya akan Normalkan dulu ya UCS enter Ini normal Saya akan mirror seperti ini Mirror enter Saya pilih Zumbu ZX Ini ya ZY Saya klik di sini Ini yang menggunakan satu batas Enter Oke Nah dia seperti ini hasilnya Nah disini saya akan memberikan halaman Disini saya akan memberikan halaman Itu artinya Saya masuk ke service Kemudian saya ke Top dulu ya Saya ke tampilan top Seperti ini Oke saya ke planner Ini saya akan buat area Nah disini ya Kira-kira seperti ini Adalah planner disini Saya akan buat seperti ini saja Ini adalah area taman Ini agak besar sedikit lagi ya Oke seperti itu ya Nah ini Ini sudah mulai berat Ya ini saya kasih taman Di sampingnya Kemudian ini saya akan kasih jalan Ini saya akan kasih Saya ketampak atas Saya ke Bader frame ya Supaya dia tidak terlalu berat Berat Tujuannya seperti itu Ini saya move dulu Kesini Kemudian saya buat surface Planner lagi Kira-kira dia disini Ini adalah untuk Jalan ya Ini adalah jalan Seperti itu Saya ke tampilan Sw-esometrik Seperti ini Iya Ini saya ke Tampilan Realistik Like Seperti ini Ini saya akan kasih material rumput ya Saya masuk ke visualis Material browser Kemudian saya masuk ke material Ini Materialnya Saya kasih grace ya Kesini Ini grace Kemudian Untuk jalan Ada asphalt ya Concrete Setor Saya masuk ke Asphalt yang ini Saya akan pilih ini Oke Dia seperti ini Ya Baik Oke Baik Nah Seperti ini Nah Saya akan mencoba Membuat material Pohon ya Saya akan mencoba Membuat material Pohon Saya ke Saya akan Sembunyikan Objek dulu Yang ini Saya akan hide Hide saja Hike object Ya Oke Supaya dia tidak terlalu berat Saya ketampakan depan Ya Saya ketampakan depan Front Seperti ini Ya Nah Disini Saya akan membuat Surface Planner Saya buat Kira-kira Disini Ya Sini Untuk Pohon Ya Ini untuk Pohon Ya Kemudian Yang ini Ya Ini saya akan Buat material Ya Ini saya akan Buat Material Saya ke tampilan Realistik Nah Seperti ini Oh Saya ke Realistik Ya Seperti ini Saya akan Cari global Disini Ini Tidak ada Materialnya Sama sekali Ini saya akan Duplikat Seperti ini Saya buat Material Pohon Ya Pohon Pohon Satu Enter Kemudian Ini saya Edit Seperti ini Nah Disini saya akan Tambahkan material Di match Nah Saya akan cari Material Misalnya ini ada Berapa jenis material Ya Oke Misalnya Material Itu ya Misalnya material Yang Ini misalnya Oke Saya akan Pilih Yang Ini dulu Ya Disini Saya Oke Oke Seperti itu Kemudian Skalanya Saya Rubah Skala Saya Cek Skalanya Skalanya Saya akan Coba Buat Ini Jadi 3000 Ya Ini akan 3000 Saya jadikan Skalanya 3000 Oke Ini Sudah Jadi Ini Skalanya 3000 Oke Baik Seperti itu Sudah Sudah Masuk Saya Ke Pohon Satu Saya Masukkan Disini Belum Masuk Ya Saya Edit Lagi Edit Ini Sudah Mungkin Kebesaran Saya Buat 100 Oke Oh Ini 100 Ya Saya Buat 1000 Besar Sekali Ya 500 Oke Masih Belum Ini Saya Buat 300 Oke 300 Kira 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 Tata Ya 300 Skalanya 300 Ya Kemudian Ini Untuk Mengelakkan Background Yang Ini Ya Saya Akan Masukkan Cut Out Ya Saya Memilih Yang Ini Yang Put Ini Oke Saya Akan Masukkan Di Cut Out Oke Ini Sudah Hilang Ya Sudah Hilang Skalanya Saya Rubah Saya Samakan Skalanya Saya Buat Sama 300 Juga Ya Seperti 300 Jadi Itu 300 Ya Oke 300 Seperti Itu Baik Ini Saya Tutup Ini Sedikit Saya Akan Map Material Saya Ke Visual Saya Map Material Oke Ini Sedikit Saya Masukkan Kedalam Sudah Oke Saya Buat Seperti Ini Ya Oke Ini Ada Pohon Ya Ini Ada Pohon Ini Agak Saya Map Sedikit Lagi Agak Turn Oke Seperti Itu Ya Nah Ini Ada Pohon Saya Buat Ke Seperti Ini Ini Saya Akan Coba Kopi Kedepan Depan Sini Ya Ini Saya Buat Lurus Ini Lurus Ya Oke Saya Akan Buat Pohon Daerah Sini Ini Ini Saya Kopi Lagi Ke Sampin Ini Ya Jadi Kopi Lagi Saya Buat Seperti Ini Saja Ya Itu Ya Kemudian Saya Akan Kopi Kesamping Sini Kira-kira Disini Baik Seperti Seperti Itu Ya Ini Pohon Oke Ini Pohonnya Seperti Ini Agak Saya Sedikit Kesini Oke Baik Seperti Itu Ya Kemudian Disini Saya Akan Buat Satu Pohon Lagi Saya Akan Tambahkan Saya Akan Buat Global Lagi Klik Kanan Saya Duplikat Pohon Dua Ya Ini Saya Edit Lagi Oke Kemudian Saya Ke Front Lagi Saya Ke Front Lagi Seperti Itu Caranya Kira-kira Ini Saya Akan Surface Oke Ini Saya Lebih Kecil Ya Ini Saya Akan Masuk Kira-kira Ini Saja Oke Seperti Ini Duralistik Pohon 2 Saya Coba Pasang Disini Nah Skalanya Saya Rubah Skalanya Kita Buat 200 Oke 200 Ya Nanti Tinggal Di Mapping 200 Cutout Oke Saya Masukkan Seperti Ini Skalanya Saya Masukkan 200 Juga Seperti Itu Ya Saya Kos Saya Mepi Material Surface Visualis Mepi Material Oke Part ini Saya Naikkan Oke Nanti akan Rabi setelah Dirender Ya Oke Baik Seperti Ini Ya Tinggal Berkecil Oke Saya Kembalikan Ke Isometrik Ini Saya Akan Scale Skala R Saya Pilih R Disini Ini Dikesinikan Saya Kesini Oke Kemudian Saya Mundurkan Lagi Kira Kira Disini Saya Buat Seperti Ini Ya Nah Disini Misalnya Ada Pohon Di Taman Oke Ini Saya Tinggal Copy Kira Kira Ada Dua Tiga Ini Ini Cuma Sekedar Sample Ya Sekedar Contoh Saja Oke Saya Buat Seperti Ini Kemudian Pohon Ini Saya Copy Ke Ke Belakang Sini Ya Kesana Oke Baik Ups Melayang Ya Saya Ke Front Mistik Nah Loh 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 Semuanya Turun Ini Harus Kesini Ya Juga Kesini Ini Lurus Ini Mundur Ya Ke Belakang Oke Kira Kira Seperti Itu Ya Baik Saya Aktifkan Tadi Ya Unhide Baik Seperti Ini Ya Jadinya Oke 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 Nanti Nanti Video Berikutnya Kita Akan Belajar Lagi Ya Lebih Dalam Terkait Ini Nanti Video Berikutnya Kita Akan Belajar Rendering Baik Saya kira Seperti Itu Bye Bye